Petu Soleil, Petu Soleil, Nelida Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di Hendra Prabowo Kebumen Pernahkah teman-teman merasa sering kegerahan meski cuaca tidak panas? Apalagi jika yang merasa gerah cuma teman-teman sendiri Sedangkan orang-orang di sekitar merasa biasa-biasa saja Kira-kira apa penyebabnya? Nah, bagi teman-teman yang penasaran, tonton video ini sampai selesai ya Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, sempatkan untuk menekan tombol subscribe dan loncengnya Yuk langsung saja kita lihat videonya Memang banyak alasan mengapa seseorang sering merasa kegerahan Padahal sedang tidak demam dan cuaca pun sedang tidak panas Faktor lingkungan dan gaya hidup, obat-obatan, usia, hormon, dan keadaan emosi seseorang bisa berdampak pada kegerahan Pada beberapa kasus, rasa gerah yang terus menerus mungkin bertanda kondisi kesehatan tertentu Tergantung penyebabnya Seseorang yang merasa gerah mungkin berkeringat berlebihan atau tidak berkeringat sama sekali Kulit dapat menjadi kemerahan atau tidak berubah warna sama sekali Berikut ini penyebab medis seseorang sering merasa kegerahan meski cuaca tidak panas Yang pertama yaitu rasa gelisah Saat seseorang merasa stres atau cemas, ia mungkin mengalami gejala fisik Termasuk rasa gerah dan berkeringat Hal ini terjadi selama respon yang meningkatkan detak jantung dan suplai darah seseorang ke otot Seseorang yang merasa gelisah, cemas, atau stres Perlu memperhatikan peningkatan detak jantung, palpitasi jantung, otot tegang, dan penapasan cepat Yang kedua yaitu hiperteriodisme Kondisi ini terjadi ketika kelenjak tiroid seseorang menjadi terlalu aktif dan menghasilkan terlalu banyak hormon tiroid Hormon ini mempengaruhi cara tubuh menggunakan energi Penyidap hiperteriodisme seringkali mengalami intoleransi panas Bersamaan dengan gejala lain seperti tangan gemetar, cetak jantung yang cepat atau tidak teratur, diare atau sering buang air besar Kesulitan tidur, dan kelelahan Yang ketiga yaitu anhidrosis Berkeringat adalah cara tubuh tetap dingin Anhidrosis menggambarkan ketidakmampuan tubuh untuk berkeringat Gejala ini mempengaruhi sebagian kecil atau besar area tubuh Hal ini mungkin karena kondisi tertentu, obat-obatan, atau kelenjar keringat yang tersumbat atau terluka Jika kamu tidak bisa berkeringat sama sekali atau tidak bisa berkeringat di daerah tubuh yang luas, hal ini bisa berbahaya Yang keempat yaitu diabetes Penyidap diabetes mungkin merasa lebih sensitif terhadap panas atau sering kegerahan daripada yang lain Hal ini karena beberapa alasan Yang pertama, dehidrasi Penyidap diabetes mengalami dehidrasi lebih cepat selama cuaca panas Kurang minum cairan juga meningkatkan kadar glukosa darah Yang menyebabkan seseorang lebih sering buang air kecil Kondisi ini semakin memperburuk dehidrasi Yang kedua, komplikasi Diabetes dapat mengakibatkan komplikasi yang merusak pembuluh darah dan saraf Yang selanjutnya mempengaruhi kelenjar keringat seseorang Hal ini mungkin berarti seseorang berkeringat lebih sedikit Sehingga lebih sulit bagi mereka untuk tetap tenang dan merasa sejuk Dan yang menyebabkan teman-teman mudah merasa kegerahan Yang kelima, yaitu siklus kehamilan dan menstruasi Ibu hamil biasanya merasa lebih panas dan sering kegerahan dari biasanya Hal ini terjadi karena perubahan hormonal yang meningkatkan suplai darah ke permukaan kulit Ibu hamil juga mungkin lebih banyak berkeringat Biasanya suhu meningkat selama tahap ovulasi dari siklus menstruasi Dan yang keenam atau terakhir yaitu menopos dan perimenopos Seorang wanita kemungkinan mengalami hot flash selama, sebelum, dan setelah menopos Hot flashes terjadi karena perubahan kadar estrogen Semburan panas bisa berlangsung dari 30 detik hingga 10 menit Beberapa kejala hot flashes lainnya yaitu Kulit merah di wajah dan leher, keringat berlebih, keringat malam yang bisa mengganggu tidur, dan perasaan kedinginan atau mengihil sesudahnya Itulah yang perlu diketahui tentang penyebab medis sering kegerahan meski cuaca sedang tidak panas Jika teman-teman sering mengalami dan tidak yakin apa penyebabnya Sebaiknya segera berkonsultasi dengan dokter Oke, seperti itu saja pembahasan tentang penyebab sering kegerahan meski cuaca tidak panas Bagi teman-teman yang masih memiliki pertanyaan, kritiki, dan ataupun saran Silahkan bisa tuliskan di kolom komentar di bawah sini Aku mohon maaf, bisa membalas semua pertanyaan dan komentar dari teman-teman karena kesibukanku Bagi teman-teman yang suka dengan video ini, jangan lupa untuk menekan tombol like dan share ke seluruh sosial media teman-teman Tonton juga videoku yang lainnya di channel youtube Dendra Prabowo Kepumen Dan ikuti juga akun sosial mediaku di facebook dan di instagram di at Dendra Prabowo Kepumen Bagi teman-teman yang belum subscribe, sempatkan untuk menekan tombol subscribe dan loncengnya Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai dan selesai Semoga teman-teman sehat selalu, sampai jumpa dan have a great day Terima kasih sudah menonton!